Intro Selanjutnya tetap menggunakan masker dan cuci tangan disamping menyesuaikan kapasitas kelas dengan jumlah siswa yang akan masuk jika pembelajaran tatap muka diterapkan jika benar tatap muka diberlakukan agar pemerintah juga mempertimbangkan prokesnya Pemko Banjarmasin melalui dinas pendidikan sedang mematangkan skema sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19 Rencananya bulan depan untuk tingkat SMP alasannya karena Banjarmasin tidak lagi berada di zona merah Dengan hal tersebut diharapkan dapat menyiapkan skemanya dan para siswa yang akan masuk sekolah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan Artinya tetap menggunakan masker dan mencuci tangan disamping menyesuaikan kapasitas kelas dengan jumlah siswa yang akan masuk jika pembelajaran tatap muka diterapkan Selain itu ada penyesuaian jam pembelajaran dan materi pelajaran setengah dari kondisi normal yakni 3-4 jam pelajaran per hari dengan per jam pelajaran 45 menit Untuk itu memungkinkan proses pembelajaran dibagi dua sip antara tetap muka dan daring sehingga diharapkan sekolah tidak menjadi kelas terbaru Beberapa hal tersebut disampaikan pengamat pendidikan di Banjarmasin Dr. Hajar Kawi yang merupakan wakil rektor satu UNISKA Banjarmasin kepada BanjarTV Tentunya kita bisa dikatakan layak sesuai dengan edaran yang dari kugus itu kan dari koordinator COVID itu menyatakan sudah bisa tapi kan itu kan kemarin kalau kita baca di surat kabar sudah ada kerjasama antara beberapa instansi yang menyatakan bisa namun dari dinas tentunya perlu hati-hati juga mengingat 50% yang virtual atau daring yang 50% kan luring kan jangan sampai nanti tetap muka 50%-nya terus yang 50%-nya tidak ada berarti kan pembelajaran baru 50% tentunya ini ada skedul baru jadwal pelajarannya karena siswa turun tetap muka 50% yang 50% tetap menerima pelajaran secara daring kan begitu nanti yang daring besoknya turun terus yang tetap muka ini bali daring lagi kan berarti kan ada dua jadwal berarti guru juga harus dibagi juga ini kalau matematikanya dulu satu kelas itu satu guru mengajarnya berarti ini kan jadi dua yang satu tetap muka yang satu daring gitu nah itu perlu diperhatikan kemudian diingatkan kembali diutamakan adalah kesehatan maka itu siswa-siswa yang dilihat ada gejala apa gitu ya panas atau apa itu minta istirahat aja dulu di rumah gitu kemudian prokesnya harus ketat gitu di sekolah kan ini orang banyak jangan-jangan terjadi nanti kloster di sekolah sekolah ini yang membahayakan bagi kita ya utamakanlah keselamatan ya memang masalah pendidikan kita ini jadi kendala kan ada satu satu tahapan satu ketinggalan kita kurikulumnya apa proses pembelajarannya sehingga jangan sampai terlalu jauh ketinggalannya kita lebih baik turun tapi tadi yang diutamakan keselamatan Carkawi menambahkan jika tetap muka benar diperlakukan agar pemerintah juga mempertimbangkan prokesnya agar siswa terhindar dari virus tersebut Rijaliapan di Banjar TV Rijaliapan di Rijaliapan di